Ditemui usai acara penilaian lomba desa tingkat Kabupaten Tapin di Desa Serawi, Camat Tapin Tengah Haji Sugianur berharap Desa Serawi dapat memberikan yang terbaik dan meraih juara. Hal itu juga diperkuat oleh Desa Serawi yang dinilai memiliki seluruh indikator penilaian yang terdapat dalam lomba desa. Di samping itu kinerja aparatur desa dan koordinasi pemerintahan desa dengan kecamatan dan masyarakat menjadi peluang yang besar bagi Desa Serawi untuk meraih juara yang diharapkan. Kenapa Ketiamatan Tapin Tengah memilih Desa Serawi sebagai wakil dari Ketiamatan Tapin Tengah karena indikator-indikator yang termuat dalam kriteria penilaian lomba desa itu semuanya di Tapin Tengah. Masyarakat dengan sukarela bergotong royong untuk penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kinerja aparatur pemerintah sangat jelas terlihat bahwa dalam persiapan lomba desa ini aparatur pemerintah desa dan masyarakatnya secara sukarela bergotong royong untuk menghadapi persiapan lomba desa ini. Jadi Serawi adalah termasuk salah satu desa yang kita anggap mewakili semua indikator yang bisa dinilai oleh tim penilai dari kabupaten. Kami berharap bahwa penilaian pada hari ini jatuh pada tanggal 13 Maret 2017. Ini sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2007. Banyak hal yang sebagian orang takut dengan angka 13. Tapi Ketiamatan Tapin Tengah, khususnya Desa Serawi ini malah mengharapkan tanggal 13 adalah berkah dan anugerah. Memudahkan kami mendapatkan yang terbaik. Selain itu melalui adanya lomba desa kali ini juga diharapkan dapat menjadikan Desa Serawi Kecamatan Tapin Tengah sebagai desa yang lebih maju dan berkembang serta unggul di berbagai bidang pembangunannya. Amrullah, Tapin TV Terima kasih telah menonton!